Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channelnya YLS Kitchen Hari ini aku mau masak Indomie goreng ala aku Bagi yang penasaran bagaimana cara Masaknya yang enak, tonton sampai selesai Ya videonya Dan yang pertama Ini aku siapkan baso Sayuran, ada sawi Bawang putih Yang sudah dicincang Cabai rawit Daun bawang yang sudah aku potong-potong Tomat Sudah dipotong-potong juga Satu butir telur Dan ada kecap manis Dan saus sambal Langsung saja kita siapkan wajan Dan kasih sedikit minyak Yang pertama aku akan tumis dulu Bawang putih Yang sudah dicincang Kita tumis sampai harum Dan kecoklatan Kalau sudah Kita masukkan Satu butir telur Dan ini akan aku Orak-arik Diorak-arik terus sampai sedikit hancur Dan tunggu sampai telurnya mateng Yang selanjutnya Yang selanjutnya aku masukkan potongan baso Supaya basonya kegoreng Jangan lupa untuk diaduk-aduk Supaya tidak gosong Lanjut Kita masukkan sedikit air Secukupnya saja ya Untuk merendam mie-nya Aduk-aduk lagi Kalau sudah mateng Kalau sudah mateng airnya Lanjut Kita masukkan mie Mie-nya bebas ya Tapi disini aku gunakan Mie dari indomie goreng Kita tunggu sampai mie-nya lembut Dibolak-balik Supaya cepat Nah ini sudah setengah mateng Seperti ini Kita masukkan bumbu mie-nya Kita masukkan saja semua bumbunya Dan aku akan tambahkan Kecap manis Banyaknya sesuai selera Lanjut Aku tambahkan juga Saus sambal Kalau kurang Nanti bisa ditambahkan lagi ya Kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Dan aku masukkan Potongan Cabai rawit Supaya lebih mantep ya Pedas Lanjut Masukkan potongan tomat Masukkan potongan daun bawang Dan yang terakhir Kita masukkan sayurannya Kenapa ini terakhir? Supaya sayurannya tidak terlalu layu ya Nah kalau sudah masuk semuanya Kita tinggal tunggu saja Sampai sayurannya agak sedikit layu Kalau kalian suka lebih asin Bisa ditambahkan garam atau penyedap rasa ragi ya Nah itu dia resep memasak indomie goreng ala aku Dan ini rasanya sangat mantap sekali Kalau misalkan kalian mau coba Silahkan dicoba di rumah Semoga video ini bermanfaat Nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen Terima kasih telah menonton Jangan lupa bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya Video-video selanjutnya di LS Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton